Halo teman-teman semua gimana skaps nih bicara soal emak-emak naik motor emang nggak ada habisnya ya gan ada aja cerita yang selalu mencinta perhatian karena gaya perkendaranya yang dianggap semaunya sendiri di jalanan mau geng motor orang biasa atau bahkan polisi bakalan kewalahan ngadepin emak-emak di jalan mending nyinkir aja degan kita simak aja nih Hokage kedelapan alias emak-emak saat menguasai jalanan emak-emak raja jalanan dalam sebuah video yang dipost di sosial media oleh Yogi Dwi Payana segerombolan klub motor yang lagi berjalan lambat di sebuah perlintasan jalan karena jalan tersebut tergenang banjir tapi tiba-tiba aja seorang emak-emak mengendarai motor datang menerobos banjir dengan kecepatan agak tinggi yang mana malah para anggota klub motor tersebut terkena cipratan air ya ampun ini emak bukan pelan malah dia justru tancap gas saat lewat genangan air itu akibatnya beberapa dari mereka pun terlihat emosi namun emak-emak tersebut sudah kabur ya tapi apa mau dikata ini kan emak-emak mau marah juga percuma ngasih gak sedikit anggota klub lainnya yang ketawa ngelihat kejadian itu parkir di jalan perilaku emas saat ngendarain motor di jalan memang ada-ada aja ya kan bayangin aja masih sempet loh pemotor yang diketahui ibu-ibu ini memarkirkan motornya di tengah jalan saat lampu merah seperti video yang diambil at ek underscore kjk dan diposting oleh raus Bali ini ini juga ada ibu-ibu senak jidatnya parkir mobil di tengah jalan dalam rekaman video tersebut kelihatan seorang wanita yang dengan santainya memarkirkan mobil hampir di tengah jalan dan dengan santai meninggalkan mobil tersebut di lokasi yang sama video yang diunggah akun Facebook Randy Anggara memperlihatkan seorang ibu yang lagi berbelanja di sebuah pasar cuma yang sorotan adalah saat dirinya memarkirkan motornya di tengah jalan buset dah mama ini dan herannya enggak ada yang berani negur dia kan setelah selesai belanja dengan santai mama jalan begitu aja sama kayak mama sebelumnya sebuah motor metik Honda Beat terparkir di tengah jalan selain itu tepat di sebelah posisi sepeda motor itu terlihat deretan sepeda motor yang terparkir api pemilik sepeda motor metik adalah seorang ibu-ibu jadi maklum aja ya kan Maksudnya apa ini nggak ngerti lagi aku Astaga Astaga ibu lawan arus emak-emak emang tepat buat dinobatkan sebagai raja jalanan lihat aja nih kelakuannya yang satu ini seorang ibu yang mengandari motor melaju melawan arus hingga menimbulkan kemacetan gang pengadaran lain menegur ibu-ibu itu tapi bukannya sadar sama kesalahannya ibu itu malah memarahi balik orang yang menegurnya prema naja takut sama ini ibu kayaknya ini lagi dengan santenya seorang emak-emak berhenti di tengah jalan walaupun ditegur atau diberitahu juga percuma kan dengan acuhnya dia sibuk sendiri Masuk tol seorang rider si ibu-ibu dengan santenya masuk jalan tol tanpa pakai helm kejadian ini di jalan tol dari pintu tol Cikokol sampai pintu tol Bitung Tanggerang kalian pasti heran kenapa ibu-ibu bisa nekat masuk ke jalan tol bahkan tanpa pakai helm dalam video terlihat adegan saat ibu tersebut mencoba kabur dari kejaran patroli gini kan cuplikanya buset ini emak siapa ya kan sang polisi dengan mobil patrolinya juga dibikin kewalahan dengan tingkah laku ibu yang satu ini bagaikan action di film Hollywood akhirnya kejar-kejaran berakhir di pintu tol keluar Bitung Tanggerang jangan coba-coba masuk jalan tol degan kalau bukan dalam keadaan darurat atau diperintahkan oleh petugas saat keadaan darurat Nah nanti dikejar nih kayak mama ini sama polisi emak-emak emak marah dalam keadaan macet dan jalan yang sempit ngebuat beberapa orang pasti nggak sabar untuk bisa keluar dari kondisi itu kayak mama satu ini nih yang nggak sabar dan menyalih pengendara lainnya tapi mepet ketika dikasih tahu itu emak nggak terima dan malah pengendara itu kena semprotkan ini nih akibatnya nantang raja jalanan enggak cuman rakyat biasa yang kena semprot polisi juga kena semprot sama emak-emak saat menilangnya emak tersebut kedapatan plat nomernya telat bayar pajak beberapa tahun si bapak polisi mencoba memberitahu dan menilangnya tapi pak polisi malah kena semprot sama si ibu ini aduh 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 yang sabar ya pak seorang perempuan pegawai negeri sipil di Bengkulu marah ke polisi saat hendak menilangnya bukannya minta maaf atau pasrah karena sudah melakukan kesalahan perempuan yang menolak ditilang itu meminta untuk ditegur aja kan sampai pak polisi bingung sama ibu ini dia yang salah malah pak polisinya yang kena omel keren 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 ibu punya jabatan juga iya dengak kok ibu masih melanggar saya kan tidak tahu cukup nasihat rambu-rambunya harus digul iya papa cukup ngeselin saya kalau saya salah saya tidak pernah merasa tiap hari saya lewat sini tiap hari iya yang penting kalau ibu tahan hukum ibu bicara tidak harus ditilang pak tidak harus ditilang bapak cukup nasihatkan saya iya iya kalau saya salah iya kalau saya salah bapak nasihatkan saya bu disini pak ibu sudah melanggar ya iya iya nggak boleh kita saling foto ini ya iya ada masalah bu iya bapak tengok fotonya dulu rambu-rambunya aku kan jelas jelas iya ada masalah iya aku jelas nih iya iya orang aparat itu iya iya mestinya kita kan perayanan masyarakat iya iya seharusnya kita nggak sehatin kalau kita punya kesalahan iya kalau masalah surat-surat saya lontak pak iya saya perempuan ibu sudah reng taruh tangan dulu ibu saya tidak terpengar 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 terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain jangan lupa juga untuk komen di bawah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati